Dan kemudian cukup banyak cerita-cerita kalau itu tidak pada waktu yang tepat diubati, maka orang itu bisa kemudian lewat. Tapi Alhamdulillah, kami ketemu sama tim dokter yang luar biasa, baik dari RSN maupun dokter karyati. Mereka kemudian bisa mengubati saya pada saat yang tepat, dengan plasma konvensalen, dengan antivirus, yang ini dimiliki oleh rumah sakit karyati. Jadi kemudian saya berpikir, oh kalau begitu COVID ini bisa disembuhkan, sepanjang penanganannya tidak telat. Karena saya sering tanya sama dokter, dok itu temenku yang itu kok meninggal kenapa? Oh dia masuk ke rumah sakit, kita juga dalam kondisi yang politis. Nafasnya sudah sangat sesat, saturasinya sudah dibawa, patuh, dan selanjutnya. Jadi saya rasa yang paling penting sekarang adalah, jangan sampai kemudian kita sakit karena COVID. Bagaimana caranya Pak Endegi? Ya dicegat. Masker, cuci tangan, menjaga jarak. Itu adalah hal-hal yang kayaknya sepele, tapi menjadi sebuah produk kita untuk bisa jauh dari COVID. Jadi kemarin begini. Ada terapi plasma yang masuk juga anti-girik yang dimasukkan di dalam kudus. Jadi ada terapi untuk menghasilkan plasma darah? Kemarin saya sudah diambil darah, mau dicek dalam waktu beberapa hari ini. Kalau ternyata nanti plasma darah saya memungkinkan, saya akan donorkan untuk pemerintah COVID-19. Jangan lupa subscribe ya!